Pemirsa Sat Narkoba Polres Cianjur menggagalkan peredaran puluhan ribu butir obat keras terlarang. Ketiga pelaku merupakan warga Aceh yang diamankan di tiga tempat berbeda, yakni Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, dan Desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur. Sebanyak 52 ribu butir obat keras dan terlarang berhasil digagalkan peredarannya oleh Sat Narkoba Polres Cianjur. Petugas mengamankan tiga orang warga asal Aceh dari tiga tempat yang berbeda, yakni dari Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, dan Desa Limbangan, Sari, Kecamatan Cianjur, Kota. 52 ribu butir lebih obat keras terlarang tersebut terbagi dalam sejumlah merek, yakni Heximer 9.367 butir, Tramadol 42.612 butir, dan Trihexpenidil 84 butir. Kabupaten Cianjur, AKBP Azari Kurniawan mengungkapkan dari 52 ribu butir obat keras terlarang tersebut merupakan hasil operasi selama sepekan terakhir yang kami lakukan di sejumlah tempat di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, ini pengungkapan obat keras terlarang atau OKT yang terbanyak dalam sejarah Polres Cianjur. Menurut pengakuan para pelaku, menjual barang haram ini ke setiap kalangan dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat. Dari identitas ketiga pelaku tercatat sebagai warga Aceh, Pulau Sumatra. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 435 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman penjara 12 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sangka akan kita kenakan pasal menggunakan undang-undang yang terbaru, yaitu pasal 435 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana untuk pasal 435-nya dengan ancaman bidana paling lama 12 tahun penjara dan bidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk mempersempit ruang gerak peredaran obat-obatan keras dan terlarang, pihak yang menghimbau masyarakat agar tak segan melaporkan ke Polres Cianjur jika mendapati kegiatan mencurigakan serupa. Heri Setiawan, Bandung TV